Polemik mewarnai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sebelumnya, warga terdampak pembangunan IKN Nusantara mengeluhkan biaya ganti rugi lahan mereka yang dinilai tak sebanding dengan harga tanah kekinian. Kemudian, ada pula persoalan belum dibayarkannya hak keuangan para pegawai otorita IKN selama berbulan-bulan. Terbaru, para pengusaha rental mobil mengeruduk kantor otorita IKN Nusantara di balik papan. Mereka menuntut pembayaran sewa jasa rental mobil mereka yang sudah berlangsung beberapa bulan. Jumlah biaya sewa diperkirakan mencapai 500 rupiah jutaan. Tunggakan biaya rental mobil dari otorita IKN Nusantara ini belum dibayar sejak Desember tahun 2022 sehingga membuat para pemilik kelimpungan apalagi mendekati lebaran. Tunggakan biaya rental mobil dari otorita IKN Nusantara yang mencapai 500 juta rupiah ini terungkap setelah sejumlah pemilik mobil rental mendatangi kantor otorita IKN Nusantara di balik papan, Kautin. Sejumlah pemilik mobil rental ini mendatangi kantor otorita IKN Nusantara di Jalan Mulawarman, Balikpapan dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan keluh kesah mereka. Otorita IKN bayar sewa mobil kami selama 4 bulan, demikian tertulis dalam spanduk. Kami mendukung pembangunan IKN Nusantara, tapi jangan sampai menyengsarakan rakyat dan masyarakat Kalimantan. Jangan cuma bawa modal liur ke sini, tuturnya. Sudah cukup loyalitas kami untuk membantu orang-orang otorita dalam aktivitas kalian di IKN. Tambah keluhan mereka dalam spanduk berbeda. Perwakilan komunitas mobil rental, Umar Dhani, otorita IKN Nusantara menunggak pembayaran sejak 4 bulan lalu tepatnya Desember tahun 2022. Menurutnya, tagihan yang belum terbayarkan ini senilai 500 juta rupiah yang merupakan ongkos sewa puluhan mobil rental. Umar Dhani mengatakan, disewa keperluan antar tamu, staf otorita, dan sebagainya. Kami dukung IKN Nusantara, bahkan kami rela mengeluarkan biaya untuk driver. Tapi yang kami dapat, pembayaran digantung. Sayangnya, Umar Dhani tidak merinci biaya sewa mobil per hari. Umar Dhani mengatakan saat ini, ia baru menerima pembayaran senilai 50 juta rupiah untuk ongkos bahan bakar. Sebelum menggeruduk kantor otorita IKN Nusantara hari ini, Umar Dhani mengatakan sudah berulang kali menagih ke salah satu pejabat otorita IKN yang kali pertama menyewa ke pihaknya. Namun sampai sekarang, tidak ada kejelasan mengenai kapan waktu akan dibayarkan. Kemarin kesini tidak ada jawaban. Sudah whatsappan segala macem, tetap menggantung. Malah ada bahasa minta di demo. Itu kan bahasa yang tidak baik, ungkap Umar. Dia berharap agar pembayaran segera dituntaskan. Apalagi mengingat lebaran yang kian dekat. Menurut Umar Dhani, lebaran merupakan momen bagi sebagian besar orang membutuhkan uang. Itu, uang pembayaran, menyangkut banyak kepala teman kami. Buat mereka, mungkin ini uang kecil, tapi buat kami ini yang kami harapkan, ucap Umar Dhani. Tim komunikasi otorita IKN Nusantara akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan tunggakan pembayaran sewa rental mobil yang mencapai 500 juta rupiah pada Senin, tanggal 17 April tahun 2023, sore. Mereka mengakui bahwa sudah ada dialog dengan pihak pemilik rental dan sudah ada solusi bertahap. Bahkan sebagian dari tagihan tersebut sudah dibayarkan dan sisanya masih dalam proses verifikasi, tulis Tim Komunikasi Otorita IKN Nusantara, Senin, tanggal 17 April tahun 2023, sore. Pihak otorita IKN Nusantara menekankan akan berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku.